Intro Intro Kelompok kapos serupaya tak memberikan ampun kepada Israel. Bahkan di saat komandan batalion IDF terbunuh kelompok Hamas tetap meluncurkan riba roket ke arah Israel pada Kamis 2 November 2023 malam Pada Kamis sore, pasukan pertahanan Israel mengumumkan kematian seorang perwira seniornya. Pasalnya ia tewas ketika perang sengit dengan kelompok Hamas di jalur Gaza pada hari Kamis. Kematian komandan IDF tersebut membuat jumlah korban tewas militer Israel bertambah menjadi 338 sejak awal perang Di saat komandan IDF tewas itu Hamas juga meluncurkan ribuan rudal ke Israel. Namun IDF mengklaim bahwa pasukannya telah mengidentifikasi ribuan roket tersebut menggunakan AI Sebagai informasi, konflik Israel dan Hamas ini memanas sejak awal Oktober lalu. Dimana hal itu bermula ketika Hamas meluncurkan serangan dadakan secara membabi buta hingga mengakibatkan sebanyak 1.400 orang tewas Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.